Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kelas D900 versi terbaru yang dilengkapi dengan shopover Ini kelas D900 terbaru dari beberapa revisi sehingga menjadi D900 plus shopover Bentuknya sangat menghilang sekali tapi bunyinya sangat dasar sekali Ini memakai dua mosfet, dua biji mosfet saja dengan kekuatannya kurang lebih RMS nya D900 yaitu 1000 watt kurang lebih Dan ini dengan memakai fitur ini ada slaglar yang menunjukkan main untuk standar LPF itu untuk shopover Di sini juga dilengkapi dengan input balan Input balan kaki nomor satu berarti ground kaki dua berarti input min kaki tiga ini adalah input plus ada yang banyak tanya pada input balan ini dipilih salah satu saja kalau cuma memakai satu power antara ini adalah yang ground ya ini ground ini nomor dua ini adalah input min yang ketiga adalah input plus kalau cara pemakaiannya dipilih salah satu saja antara satu dan dua ground sama dua ground atau sama tiga kecuali dari out pada perangkat audio Anda misalnya equalizer crossover yaitu ada jack colokan SS 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 yaitu bisa dipakai satu dua dan tiga kalau cuma pakai in out mono saja pakai antara satu dan dua satu dan tiga itu tidak boleh digabung ya banyak yang teman-teman antara dua dan tiga digabung tidak usah lah cukup antara satu dan dua satu dan tiga ini adalah soket untuk voluma satu ground dua tiga adalah satu input tiga out berarti satu harus ground dua kaki tengah potenso tiga kaki samping potenso inilah fitur daripada kelas D 900 plop crossover ini kecil sekali dimensinya cuman panjangnya 13 cm lebarnya 10 cm ini saya akan padukan saya coba dengan SMPS 15 ampere yang sudah ter rekomendasi dengan kelas D 900 juga ada sekarang versi terbaru nantinya saya akan review setelah D 900 ini ini saya akan pasang untuk tegangannya jangan sampai keliru ini saya pasang yang tegangan negatif ya pasang ke negatif yang min ini adalah sorry aja kabelnya sama aja asalkan ini yang plus pasang yang ke plus ini adalah G ground ya pasang ke ground aja dan spekernya ini spekermin juga sama groundnya aja dengan versi terbaru daripada SMPS 15 ampere ya 15 ampere outnya isi disini addnya disini memakai tegangan 50 volt DC ya ini memang diset untuk 5 volt DC ini biasanya ambil dari ekstra SMPS ini karena ekstranya sudah di khususkan atau direkomendasi untuk kelas D ini pasang aja jangan keliru untuk memasangnya plus ke plus min ke min saya pasang sebelum pastikan untuk menghidupkan yaitu di cek dulu jalurnya arusnya takut ada yang keliru dipastikan dengan yang betul plus masuk ke plus ini ground dipastikan masuk ke ground yang plus juga dipastikan untuk yang min dipastikan untuk ke min ini sudah saya akan coba mereview kelas D 900 platform server yang sudah VSD terbaru ini saya akan coba langsung saya hidupkan kali ini saya sengaja cuma outnya pada SMBs ini saya set pada 50V DC SMBs ini juga bisa sampai 75V dan juga 80V tapi kali ini karena ada pesanan orang dia set untuk 5V DC ini saya akan review saya akan hidupkan SMBs ini ini sudah nyala dan bias tidak nyala ini sudah masuk harusnya masuk saya cek ini saya cek ini tegangannya masuknya masuk pada BC BD 900 ini saya cek 50V ini arus plus 50V ini arus min juga 50V ada saudara-saudara karena arus ini terlalu kecil biasanya pada out untuk supply IC pre-M ini banyak saudara yang tidak mengerti kalau D900 atau kelas D yang HB atau hybrid itu rata-rata tegangannya di sini 5,6V cek saja ini cara ceknya probe yang hitam letakkan ke ground saja ini di sini di cek ya di sini di cek keluar 51V setelah resistor ini setir shot ini 5,5V berarti ini normal yang satunya juga di sini cek sebelumnya resistor itu 5,1V min setelah di cek di sini juga keluar min 5,6V berarti normal seumpama kelas D ini di sini tidak keluar 5,6V ini seperti ini seperti saya contohkan di sini juga tidak keluar min ya min 5,6 di sini plus 5,6 pastikan kelas D ini bermasalah atau tidak berbunyi tapi untuk kelas D900 ini bias belum hidup tapi sudah tertancap tapi karena belum ada signal untuk saudara kalau sudah ada signal pasti hidup lampu biasnya ini kalau sudah bias hidup ini tetap hidup berarti sudah normal ini saya selamat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton